Selamat malam Balai Kartini Perkenalkan nama gue Lian dan gue paling gak suka dikatain Cina Gue pernah punya pengalaman pahit banget Gue pernah dikatain dengan cara yang sangat jahat Gue dikatain kayak gini, eh lu Cina lu, sana lu balik aja ke negara lu, negara Cina Gue kasih tau sama lu semua, orang Cina di Indonesia tuh paling kasian Kita di Indonesia nih jadi minoritas, kita kalo ke negara Cina jadi minoritas juga Lu tau kenapa? Karena kita gak bisa bahasa Cina Terus lu tau gak, gue waktu audisi tuh bawain materi tentang mami gue pelit Terus mami gue nonton di TV kan, dia marah-marah gitu di telpon gue Lian, kamu tuh ngapain sih ngomongin mami di TV? Nanti kalo saudara-saudara liat gimana, mami kan malu Gue jawab, Mi, ini suci empat kalo juara minimal hadiahnya 50 juta loh Yaudah setengahnya buat mami ya Kan gue Cina ya, gak bisa dong Mi Seper empat aja gimana Gak bisa Sepertiga Ambil atau gak sama sekali Oke Mi Bungkus Tapi emang mami gue tuh orangnya pelit banget ya Namanya juga ibu-ibu Terus Cina Iripnya dobel, pelitnya dobel, pelitnya kuadrat Ini menjelang natal kemarin, gue liat di atas meja di rumah gue ada alkitab masih baru gitu Gue tanya dong sama mami gue, Mi Ini alkitab masih baru mami yang beli Iya Yan, soalnya kalo menjelang natal gini alkitab diskon 30% di Gramedia Semenjak gue masuk suci mulai dikenal orang, gue baru tau ternyata di lingkungan stand up comedy Komik itu terbagi jadi dua kasta Yang terkenal dan yang tidak terkenal Ini bedanya akan keliatan saat ketemu orang awam gitu Kalo yang terkenal kejadiannya bakal gini Mas Raditya Dika Mas Panji Pragiwaksono Kalo yang gak terkenal kayak gue, kejadiannya beda Mas, mas stand up comedy Betul Orang tua saya memberikan saya nama itu Ini liat KTP saya, nama stand up comedy Pekerjaan Lian Agama 27 Juli Tempat tanggal lahir Buddha Pemilu itu kan berarti memilih pemimpin ya Buat gue ada dua hal utama yang harus dimiliki pemimpin Yang pertama pemimpin yang membebaskan Karena gue percaya orang kalo dibebasin Malah jadi lebih bijak, malah jadi lebih baik Kayak gue punya dosen, dia tuh ngebebasin kita Kalo ujian boleh bawa makanan Tapi mahasiswanya tau diri, semua paling bawa minum Gak ada yang bawa nasi padang Karena kita tau betapa mengganggunya bawa nasi padang pas ujian Lu kebayang gak lagi ngerjain Sambel ijo nih Terus tiba-tiba kedengeran suara Anjernya soalnya udah susah, rendangnya alot lagi Tapi ya yang menjadi perhatian gue juga Pada anggota dewan kita adalah Anggota dewan kita dari tahun ke tahun Dari pemilu ke pemilu Kinerjanya gak terlalu meningkat tajam Tau kenapa? Gue rasa karena gak ada juri yang ngomentarin mereka Gue baru enam minggu disuci Gue merasakan pertumbuhan yang amat sangat Kenapa? Karena ada juri yang ngomentarin gue Gue jadi tau gue salahnya dimana Mungkin anggota dewan juga harus ada juri yang ngomentarin mereka Misalnya Bang Radit gitu Oke gue ngeliat cara lu ngesahin undang-undang malam ini Orisinil banget Gue gak ngeliat itu bisa dicopot terus ditempelin ke orang lain Overall gue suka, keren Terus Om Indro gitu Lu cara lu malam ini Ngaman demen undang-undang Cerdas Kompor gas Terus Mbak Fanny Ross juga Saya suka banget cara kamu menggunakan hak interpelasi Hunian kamu juga nyaman dan asri Tapi inget Senin harga naik Tapi gue disini gak kayak komik lainnya Gue pengen ngbelain cewek Kayak banyak cowok suka bilang Ah cewek itu Kalau ditanya Gak pernah mau jawab terus terang Kayak contohnya Sayang kamu marah ya? Enggak Padahal sebenernya si cewek marah Ini sebenernya salah si cowok Kenapa? Karena lu udah tau cewek lu marah Tapi lu masih nanya Iya kan? Siapapun manusia Kalau ditanyain sesuatu yang udah jelas Pasti marah Lu gak percaya Lu ke Gramedia aja Terus lu tanya sama abang-abangnya Bang Bang Ini buku dijual semua Kagak deh Ini saya pajang-pajangin aja nih Mau saya bakar Bukunya bang Lu gue bakar Maksud gue kita sebagai cowok gitu ya Kita harus menghargai cewek lebih Kenapa? Karena mereka punya kualitas yang banyak cowok gak punya Bahkan pekerjaan tertentu Itu harus cewek yang ngelakuin Kayak contohnya guru TK Itu harus cewek Kenapa? Karena misalnya nih ya Ada kejadian anak nangis Bu Guyu Bu Guyu Tomi nakal Kenapa sih ini sama ibu Emang tadi Tomi ngapain? Lu kebayang gak kalau guru TK-nya cowok? Pak Guyu Pak Guyu Tadi Tomi nakal Kenapa? Kenapa? Kamu diapain sahabat Tomi? Kamu dipukul Kamu tuh cowok Kalau kamu dipukul Kamu balas pukul Kamu dipukul Kamu pukul Lebih keras Ini ada batu Ambil ambil Habisi dia Yang paling menarik adalah Kalau gue liat Belum ada ya partai yang mayoritasnya orang Cina Belum ada tuh Emang karena bakalan repot Lu kebayang gak sih Pas undian partai nomornya Ya Nomor partai bapak adalah nomor 4 Waduh nomor 4 gak hoki nih Ganti jadi 3A nih gimana? Nyusahin KPU Belum lagi kalau ada partai yang dapet nomor hoki Nomor 8 Eh nomor lu gue beliin dah Cincai-cincai hopeng-hopeng Tapi gue ngeliat kayak guru-guru gini ya Gue jadi inget masa SD gue Gue punya guru yang paling jahat Namanya Pak Sujat Moko Dia pernah Jadi gue dulu kan sekolah di SD Katolik Dia nyuruh gue ke depan untuk Nyanyi lagu rohani Katolik Padahal gue Buddha Dan dia tau itu gitu Cuma sentimen aja gue disuruh nyanyi di depan kelas Kan gue gak bisa lagu Katolik ya Gue pikir gue nyanyi aja lagu Buddha yang gue tau Gue gak tau sih lu tau lagu ini apa enggak Tapi gue coba nyanyiin aja Seekor kerah Terpuruk terpenjara dalam gue Kerah sakti Tapi gue ini sebenernya Cina yang murtad Gue lebih doyan nasi padang daripada Chinese food Serius Gue di Bali tempat gue kuliah Itu gue langganan sama satu rumah makan padang Paling laku di Bali Tapi sayangnya ada isu gak sedap Kabarnya dia laku Karena masakan padangnya pake ganya Lu kebayang gak sih kalo nasi padang pake ganya Ntar kita belinya ilegal Kita mesti kegang gelap gitu Ketemu orang pake hoodie Terus ngomongnya belakang-belakangan Bang ada barang gak? Ada nih gue ada barang bagus lo mau? Boleh bang apaan tuh? Rendang sama ayam pop Dan lu kebayang gak? Ntar headline-headline surat kabar berubah Lima pemuda ditangkap karena pesta nasi padang di malam tahun baru Didapatkan barang bukti berupa dua linting rendang dan ayam pop Tapi nasi padang udah ngerusak hidup gue Selama enam bulan gue ngekos kuliah di Bali Gue naik sepuluh kilo Gue ketemu mami gue setelah enam bulan di bandara Mami gue langsung ngomel Di bandara diliatin orang-orang Ih Gendut banget sih Kayak babi Anak siapa sih? Gue jawab aja gak tau anak babi kali Terima kasih selamat malam nama gue Lian Malah petaka soal gadget ini mulai terjadi ketika mami gue nelfon gue Terus bilang Lian mami mau punya twitter Aduh Lo kebayang gak sih? Gue di Bali Mami gue di Jakarta Gue harus ngejelasin langkah-langkah membuat twitter Sama seorang ibu-ibu uzur Hanya lewat telpon Dan lo tau kan Kalo mau bikin twitter pertama kali Gue harus ngajarin mami gue bikin email Gue arahin Terus mami gue nanya Lian ini emailnya mau dikasih nama apa? Terserah mau dikasih nama mami bawel kek Mami pelit kek Terserah Aduh Nama mami bawel udah ada yang pake nih Beneran diisi mami bawel Yaudah isi aja mami bawel 69 Jangan jorok 69 tahun kelahiran mami gue Ternyata masalahnya adalah Twitternya belum di install Cuma kan handphone mami gue pake bahasa Indonesia ya Jadi ngomongnya bukan install Pasang Lian jadi ini twitternya mami pasang aja Yaudah pasang pasang Udah kayak togel Selesai terpasang Mami gue akhirnya Gue ajarin untuk Masukin nama di twitter tadi Yaudah mi sekarang masuk ke twitter Tulis yang tadi Mami bawel 69 Aduh yan mami salah pencet nih Gatau nih sekarang layarnya udah beda lagi Yaudah kalo salah Mami sekarang keluar dulu dari menunya Keluar dari situ Yaudah tunggu bentar Nih sekarang mami udah di luar nih Udah di parkiran Emang kenapa sinyalnya lebih bagus ya Dan singkat kata Akhirnya mami gue bisa punya twitter Setelah air mata gue menetes Keringat bercucuran Geta ampedu kemana-mana Mami gue punya twitter Tapi mami gue setelah punya twitter Ngeselin Dia suka no mention gue Pernah di ngetweet gini Duh punya anak satu-satunya Tapi jarang pulang ke rumah Hashtag Dan yang lebih ngeselin lagi Apa tau gak Mami gue tuh kan follow gue Terus di kerjanya stalking gue gitu Gue setiap mention orang Dicie-iciein Serius Gue abis mention orang Mami gue telpon Cie siapa tuh Adelaide Delaide Cie Duita Sari Duita Cie TMC Polda Metro Cie Terima kasih Selamat malam nama gue Lian Terima kasih